Hai di pasar kebal tubuh seperti yang kita lihat saat ini ini saya berada di lokasi pertama kali masuk dari pembeli gerbang ini di jalan utamanya jadi pada Jumat kali ini situasinya sangat berbeda sekali sama Jumat yang kemarin disini sudah mulai sangat ramai sekali pembeli karena mereka datang ke sini untuk persiapan menyambut hari lebaran karena hari lebaran tinggal beberapa hari lagi oke seperti yang kita lihat ini disini banyak sekali bar pembeli bar pembeli biasanya dari daerah Jawa Barat ini itu antara lain dari kabatin Indramayu dan Subang Kuningan dan sekitarnya karena kondisi saat ini masih dalam kondisi kondisi pandemi dari luar daerah mungkin agak males karena disini masih ada PSBB kita lihat di gang pertama masuk ini sudah terlihat sekali ya pembeli ramai sekali di gang ini di blok B ini saya berada di blok B nah disini kebanyakan mayoritas itu barang-barang dari produksi Jakarta punya jadi disini jika Anda ingin membeli eceran disini bisa juga membeli eceran atau juga lusinan ya nah disini di blok B rame sekali ini ini sudah mulai rame meskipun eee dengan kondisi eee dan situasi pandemi corona ini seakan-akan mereka tidak peduli dengan adanya virus corona jadi hari lebaran lebih penting oke disini karena eee sudah menjadi adat ya bagi orang sini kalau mau lebaran biasanya langsung borong-borong kesini karena harganya yang jauh lebih murah dari eee toko-toko dan pasar lain yang disini lebih murah jadi lumayan kalau misalkan mau beli banyak itu langsung datang kesini ini juga ada tas yang jualan tas juga ada oke kita langsung saja lihat gang sebelahnya lagi gang kedua kalau dari jalan pertama ya ini yang jalan disini ada penjual lepis juga wah rame sekali ini penjual lepis lagi lagi panen kalau petani oke nah ini dia kita berada di gang kedua kalau dari jalan utama mau maaf ya teman teman untuk saat ini saya masih belum bisa membuat video yang yang lebih ini lagi yang lebih menggali informasi lagi saya belum bisa nge-share lokasi grocery kamis 30 ribuan itu lokasinya di belakang nanti insya Allah kalau saya sempat itu saya akan share lokasi dan harganya di sana di belakang yang khusus grocery untuk buatan tegal di sana untuk saat ini saya cuma bisa share ini dulu kondisi saat ini dulu kondisi pasar itu karena masih banyak sekali lokasi grocery yang belum saya share ke youtube oke semoga video ini bisa menjadi pemiju atau penyemangat buat kalian yang ingin mencoba belanja di pasar tegal bubuk jirbon oke kita lanjut ya lihat di sini di blog ini saya sudah masuk di blog jenis ini ini sudah masuk di blog saya disini banyak sekali pakaian anak-anak nah disitu ada juga gamis pokoknya disini macet sekali pembelinya macet sekali banyak sekali ibu-ibu kebanyakannya biasanya ibu-ibu ini sangat antusias sekali kalau mau hari lebaran macet sekali ini tidak biasanya ini kalau jumat kemarin masih sepi ini sudah mulai rame lagi semoga pandeminya segera berakhir oke kita lanjut lagi di ini di blog edegang yang keempat di tempat sebelah kiri kalau dari jalan di tanah ini ada ibu-ibu juga banyak di sini pokoknya macet sekali hari ini karena disini saya rasa jumat terakhir jumat terakhir karena jumat depan saya rasa sudah mulai padang bukan menjual disini sudah subscribe di channel ini saya ucapkan terima kasih banyak dan untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya bisa menambah ilmu dan wawasan tentang pasar tegal kupung saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat import terbaru dari pasar tegal gubuk cirebon selamat menikmati selamat menikmati